Cerita ini berpedoman pada buku Mastergate 4 dan Mastergate 6 Dan sisanya merupakan interpretasi, spekulasi, dan headcanon Jadi kebenarannya bisa saja tidak akurat Kita semua tahu, Alistair Crowley adalah salah satu penyihir paling jenius di masa itu Setidaknya dia punya pengaruh penting untuk organisasi besar seperti The Privacy Yaitu meninggalkan legasinya kepada mereka Dan kini bisa ditemukan di tempat paling dasar Spellbook Tower atau disebut juga sebagai La Maison Jasadnya menggantung di sebuah ruangan bernama Etoile Tanpa ada yang tahu latar belakangnya Dan sekarang, marilah kita menengok ke masa lalu Kehidupan muda seorang penyihir kecil bernama Alistair Crowley Iya, Crowley adalah salah seorang anak yang aktif mempelajari ilmu sihir pada saat itu Dia tergabung dalam suatu kelompok sihir Sebuah perguruan yang cukup kita kenal sebagai Magistus Gak banyak yang kita ketahui soal kelompok misterius ini Tapi yang jelas, anggota-anggota yang tergabung di sana punya bakat luar biasa Siapa saja kah mereka? Perkenalkan anggota Magistus Crowley, Endymion, Riliona, dan Zoroa Empat sekawan yang masing-masing punya keahlian unik sebagai seorang penyihir Magistus Kita mulai dari Crowley Dia adalah penyihir termuda di antara para Magistus Tentu di usianya yang terbilang muda ini Dia pasti punya kekuatan mengerikan yang membuat dirinya terkualifikasi sebagai seorang Magistus Dia adalah penyihir yang sangat diakui karena spesialisasinya memanggil makhluk spiritual dari alam lain Dia juga secara misterius punya semacam hubungan dengan makhluk mistik bernama Ayuas Menurut Desas Desus, Ayuas adalah entitas yang memberikan petua sihir kepada Crowley Dan tidak ada yang tahu pasti soal asal-usul hubungan mereka Tapi setidaknya kita berhasil menguak puzzle tentang buku sihir The Book of the Law Bahwa buku itu sebenarnya adalah anugerah dari Ayuas kepada Crowley Begitulah asal-usul Crowley memperoleh The Book of the Law lewat perjalanannya sebagai seorang Magistus Sahabat seperguruan Crowley ada Endymion Bisa jadi Endymion adalah penyihir terkuat di antara para Magistus Karena dia menyandang julukan seorang Master Tentu perannya disana punya imbas yang penting Selain itu Endymion juga punya hubungan spesial dengan seorang gadis bernama Artemis Artemis adalah seorang penyihir yang terasosiasi dengan Magistus juga Dia terkenal dengan sebutan Dewi Bulan Kekuatannya juga bisa dikatakan hampir setara dengan Endymion Anggota lain dari Magistus adalah Rilyona Seorang penyihir wanita yang juga punya kekuatan tidak biasa Rilyona adalah penyihir yang sangat identik dengan kaca Dia sanggup menciptakan suatu benda lewat benda-benda yang ada di sekitarnya Dengan mengandalkan ilmu sihirnya Itulah sebabnya dia kemudian terkenal dengan dua julukan sekaligus Seorang witchcrafter dan juga Vea Sebuah predikat yang dipakai untuk menjelaskan dirinya sebagai penyihir berelemen kaca Dia juga punya semacam resonansi dengan sesosok Dewi tertentu bernama Nina Ruru Yang dikenal juga sebagai Dewi Kaca Apakah Rilyona memperoleh kekuatan sihirnya dari Sang Dewi? Kita masih belum tahu Tapi yang jelas Rilyona adalah salah satu penyihir terhebat yang tidak bisa diremehkan di Magistus Anggota terakhir Magistus adalah seorang penyihir yang sudah sangat menguasai elemen api Dia adalah Zoroa Dia adalah penyihir yang sangat misterius tapi juga merupakan penyihir berkekuatan tinggi Konon, Zoroa pernah menghadapi seekor naga api legendaris yang merupakan salah satu entitas dewa Dia adalah Fahram Tidak ada yang tahu pasti akhir dari pertarungan dasyat ini Tapi yang jelas di akhir tubuh mereka itu bersatu Seolah-olah mereka menyatukan kekuatan Dua kekuatan yang luar biasa itu menjelma menjadi Zoroa yang baru Zoroa yang telah berintegrasi dengan Dewa Naga Api Bersama kekuatan barunya itu dia seolah-olah mengemban kekuatan iblis Menjadikannya sebagai petarung terkuat di Magistus Keempat Magistus ini tentu saling bahu-membahu Dengan kombinasi sihir dari empat penyihir hebat seperti mereka Magistus menjadi salah satu kelompok sihir yang sangat solid Segala rintangan yang dijumpai hampir selalu berhasil mereka tuntaskan Salah satu kombinasi terhebat mereka adalah Magistus Tier G Sebuah formasi sihir yang dibentuk oleh keempat Magistus Bayangkan saja betapa mengerikannya formasi ini Penyihir mudanan jenius Crowley Sang Master Endymion Penyihir kacari Leona Dan penyihir Zoroa yang mengemban api abadi Menyatukan sihir mereka Sebuah potret masa keemasan Magistus Tapi entah apa yang terjadi pada keempat menyihir ini Pada akhirnya mereka semua terpisah Mungkin memilih jalan yang berbeda Sepuluh tahun, dua puluh tahun, atau mungkin setelah bertahun-tahun lamanya Kemana sajakah keempat penyihir ini? Alistair Crowley Dengan dipekali pikiran dan kehendak besarnya Dia melakukan banyak sekali eksperimen sihir selama hidupnya Ditemani oleh buku sihir The Book of the Law Dan spirit Iwas mendekam di tongkatnya Dan juga berkat kejeniusannya Alistair berhasil sepenuhnya menguasai ilmu sihir terlarang bernama Invocation Invocation ini adalah ilmu sihir tingkat tinggi yang punya kekuatan menjijikan Sebab ilmu ini bisa memunculkan makhluk-makhluk supranatural Entitas sihir Bahkan sekalipun dewa-dewa dari planet lain yang ada di alam semesta Tapi akhirnya mungkin karena saking berbahayanya Alistair ini Keberadaannya dihilangkan Termasuk juga dengan temuan-temuannya Seiring didirikannya institusi La Maison Dia kini digantung di dasar La Maison Dijadikan sebagai sumber energi untuk keberlangsungan peredaran sistem sihir di La Maison Tapi ketika suatu saat nanti Alistair berhasil lolos dari Belenggunye Bencana siap menanti siapapun di sana Sedangkan kemanakah Endymion Seusai lepas dari Magistus Dia bersama Artemis mendirikan dan mengembangkan sebuah kerajaan bernama Magical Citadel of Endymion Dia menjadi seorang penyihir terkemuka di sana Seorang raja Sekaligus seorang penyihir yang disebut sebagai Master of Magic Bahkan hingga suatu ketika dia mengklaim dirinya sebagai seorang The Mighty Master of Magic Menyebut dirinya sebagai manifestasi dari kekuatan Magical Citadel itu sendiri Endymion juga berhasil menciptakan teknologi sihir bernama Power Stone Sebuah batu yang sanggup menyimpan energi sihir dengan jumlah yang sangat banyak Dia juga menggunakannya sebagai senjata dan dipasangkan ke baju zirahnya Endymion punya banyak sekali pengikut Pertama adalah Sang Ratu, istri dari Endymion Dia adalah sosok yang sangat misterius Dia adalah satu-satunya penyihir yang punya kekuatan setara dengan Endymion Sebenarnya dia adalah Artemis Sang Dewi Bulan yang dulu banyak membantu Endymion di Magistus Selain itu, pengikut lainnya ada Magister of Endymion Seorang penyihir yang sangat hebat dalam sihir geografis Ada juga Servant of Endymion Seorang penyihir wanita yang sangat piawai dalam menggunakan sihir medisnya Dan tentunya armada sihirnya yang gak kalah hebat juga Bahkan armada sihirnya gak sebatas itu aja Endymion juga membangun sebuah institusi mistis yang terletak di pinggiran kota Di tempat itu, sebuah penelitian yang sangat kontroversial dilakukan oleh Endymion Penelitian yang sangat menguras keuangan negara Dan eksperimen tersebut bertujuan untuk menciptakan hewan-hewan buas mistis Dengan cara menggabungkan hewan-hewan tertentu dengan Power Stone Alhasil eksperimen ini menciptakan sepumpulan binatang mistis bernama Mythical Beasts Mereka juga merupakan aset terhebat Endymion yang sanggup digunakan untuk pertarungan Dan seperti yang kita ketahui Kabar terakhir soal Endymion adalah soal penyergapannya ke La Maison yang berakhir kekalahan Pasukannya dipukul mundur oleh amukan salah seorang penyihir profesi bernama La Mort Yang secara membagi buta mengalahkannya Dan kini Endymion sepertinya tengah merencanakan sesuatu untuk mengalahkan La Maison Tapi, akhir-akhir ini di sebuah kota sihir yang ada di dekat Magical Citadel of Endymion Terdapat sebuah perkumpulan sihir yang sedang menjadi pembicaraan masyarakat Kelompok tersebut terkenal karena kiprahnya yang sangat sukses di bidang perdagangan Mereka adalah kelompok penyihir yang berkecimpung di dunia crafting Sebuah kelompok kreatif bernama Witchcrafter Witchcrafter ini adalah sebuah kelompok yang sangat produktif Dengan cara menggabungkan bahan-bahan atau item-item tertentu Mereka bisa menciptakan sebuah barang baru Yang nantinya produk tersebut bisa diperdagangkan Aliran sihir seperti ini bisa dibilang sebagai witchcrafting Sebuah sihir kreatif yang ternyata bisa menunjang keperluan dan aktivitas produksi sehari-hari Dan mereka berhasil tumbuh menjadi kelompok atau perusahaan yang cukup besar Kreativitas mereka bahkan sempat menarik perhatian Sun Master Magician Tapi siapa yang bakal menyangka kalau kelompok witchcrafter ini ternyata dipimpin oleh seorang penyihir yang dulunya adalah sahabat Sun Master Magician Seorang penyihir berkekuatan baja, Riliona Penyihir yang dulunya merupakan salah satu kempat sekawan magistus Dan terlepas dari penampilannya yang imut ini, Riliona yang saat itu lebih akrab dipanggil dengan sebutan nyonya Vea Memimpin witchcrafter Dia sangat disegani karena kemampuannya yang sanggup mengkombinasikan ilmu sihirnya itu Selain itu dia juga terkenal karena kehebatan sihir kacanya itu Banyak penyihir wanita di luar sana yang tertarik untuk bergabung dengan witchcrafter karena terkagum dengan kemampuan luar biasa Vea Walaupun dia punya keperibadian yang cukup hedonistik, tapi dia adalah penyihir yang sangat berbakat di bidangnya Bahkan, salah satu pelayan Endymion pun tertarik untuk bergabung dengan witchcrafter Dia adalah Genie Dia melepaskan jabatannya sebagai seorang servant Dan memilih untuk berguru dan membantu Vea menjalankan produksinya Lantas kenapa Riliona justru terlihat seperti anak berumur 9 tahun disini Gelar madam atau nyonya yang melekat padanya tentu bukan tanpa alasan Dia sebenarnya punya usia yang jauh lebih tua dari penampilannya saat itu Mungkin lewat sihir tertentu, Riliona berhasil membuat dirinya tampak jauh lebih muda Dan sekarang ini walaupun dia terlihat tidak berbahaya Tapi sebenarnya dia adalah salah satu penyihir paling mematikan yang pernah ada Tapi untungnya witchcrafter saat itu bukanlah tim yang menggunakan sihirnya untuk pertempuran Melainkan fokus witchcrafter saat itu adalah memproduksi item lewat sihirnya untuk diperdagangkan Setiap witchcrafter pun saling bahu-membahu memproduksi barang baru Misalnya Hain dia bertugas menyulam pakaian Kemudian Pitor bertugas mewarnai pakaiannya Jadi mereka saling terlibat dalam proses-proses tertentu Sehingga tercipta, kolaborasi, dan juga gotong royong Mereka bekerja dengan keras dan terlihat begitu bahagia Saling membantu satu sama lain Termasuk juga saling mengajari Tentu semua ini dilakukan lewat ilmu sihir sebagai teknologi penunjangnya Ya walaupun kadang nyonya Vea seenaknya sendiri Tapi anggota lainnya saling kooperatif untuk menyadarkan satu sama lain Jadi tetap ada rasa kekeluargaan dan saling memaklumi di antara mereka Tapi selain Vea, witchcrafter punya semacam senjata kuat di kelompoknya Dia adalah sosok Nina Ruru Sang Dewi Kaca yang sejak tergabung di Magistus Vea sudah punya resonansi spesial dengan sosok Dewi tersebut Witchcrafter juga bisa memanggil sosok Niraruru lewat ritual sihir yang mereka lakukan Dan dengannya mereka bisa memanggil Sang Dewa Aruru Walaupun Sang Dewi juga punya aura yang cenderung gak terlalu menjunjung Tigiwe bawahnya Tapi sepertinya dia punya kekuatan yang luar biasa Dia juga menjadi figur yang kuat di kelompok witchcrafter Sebab lukisannya juga tertampang di sebuah sudut dinding di dalam sebuah ruangan besar Tapi kita masih belum tahu pasti siapa sosok sebenarnya Aruru ini Lantas bagaimanakah kabar Zoroa? Penyihir Magistus 1 ini masih belum ada kabarnya Dan apakah suatu saat nanti Zoroa akan muncul? Apakah Endymion sudah mengetahui kalau Riliona adalah pemimpin witchcrafter? Bagaimana kira-kira reaksi Endymion dan Riliona saat mengetahui nasib tragis Alister saat ini? Dan apa yang akan dilakukan oleh profesi setelah ini? Terima kasih telah menonton!